Isroh Minyarajan, karya Agung Solihim. Mereka bertanya-tanya, dengan apa engkau terbang ke langit syurga, langit yang tak dapat dijabah oleh pintar-pintar, juga pada sinar matahari yang paling terang. Ya Rasulullah, Wahai Rasul yang melaksanakan Isroh dan Minyarajan, dengan kemuliaan panggilanmu, engkau telah menembus lakit pintu. Jiwa ragamu, menaik tanggal melampaui tujuh lapis langitmu. Segala keindahan, dan makhluk di alam semesta ini, dibat-ibat tunduk dalam ketukan jari. Sebab, engkau lah yang paling suci. Ya Rasulullah, Wahai Rasul yang melaksanakan Isroh dan Minyarajan, engkau menembus dunia. Engkau pula, menyebab kegagiban langit. Di setiap angkusan napasu, terjuang wangi ke setu ribungan. Yang mana, kemuliaan hatimu jadi sumber dan intinya. Ya Rasulullah, dalam tahun dan bulan-bulan penuh kesedihan, engkau sendiri justru adalah taman keindahan yang dinantikan. Seluruh penduduk langit telah aku merindukan kedatanganmu yang telah ditampilkanmu. Dan kemuliaan tiba saatnya di malam suci. Jibril membuka jalan untuk komalitasi. Memberi kabar kepada burung yang akan ditampilkan. Seraya Allah sendiri telah mempersiapkan sebuah singgah sana dan sajana khusus di Aristaun. Ya Rasulullah, sungguh kemuliaan dihadapkan Allah. Rasul-Rusul lain tak diberi kesempatan yang sama. Hanya menanti, berbangku di masjidil Aksu. Atau, Rasul-Rusul melihat dilapis-lapis langit. Yang beruntung hanya bertegur salam dan kata. Oleh karunannya, di bulan peringatanmu, aku mengimani penuh sujud sehari dalam lima waktu. Serta dalam selamat kepadamu. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah. Allahumma salli Allah, Sayyidina Muhammad.